Halo guys, kembali lagi di episode Bahas Eji Di episode kali ini, gue mau bahas satu kaos yang bisa dibilang cukup premium Premium dari segi harga, dari segi bahan, packaging, dan menurut gue semuanya premium lah Ya sekalian lah, episode ini menjawab dari permintaan salah satu dari kalian yang bilang Bang, kali-kali bahas dong kaos yang premium Nah, kebetulan banget nih, di episode kali ini gue dikirimin satu produk dari brand yang baru banget Atau gak tau udah lama, cuman gue liat di Instagramnya sih baru ya Dan itu mereka ngirimin satu kaos yang kece banget Kalau kalian liat, oh bentar Nih guys, kalau kalian liat dari boxnya aja, ini udah jelas lah, keliatan premium banget Ini boxnya udah setara kualitas box sepatu Ini pake hardbox loh, tuh Ini belakang depan ada branding, belakang juga ada branding Jadi menurut gue ini kece banget Dan gue jadi penasaran nih, isi di dalamnya apa aja selain ada kaos tentunya Daripada berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas Tapi sebelum dibuka, kita breakdown sedikit lah dari boxnya Ini boxnya menurut gue, finishingnya bagus Warna hitam, matte finish gini ya Terus di depannya ada brandingannya nih, Omnix Your Production Terus yang menyita perhatian gue banget ya itu kalau bukan dari stikernya Stikernya ini keren banget ya, ditulisin ada This label indicate that this product is original Buset, jadi di seal banget pake stikernya Dan kalau kalian liat belakangnya, di bagian belakang boxnya juga Ini ada informasinya, ada Instagramnya, Omnix Your Ada website-nya juga, ada email tentunya Dan ada kontak WA-nya Jadi kalian bisa, kalau mau beli, bisa langsung kontak ada yang disini aja ya Dari luar aja udah kece, jadi sekarang kita langsung buka aja Kita buka dulu ya Buka dulu dari ininya Dari stikernya kita buka Set Begitu stiker dibuka Kita harus puter dulu talinya Ini kayak lagi buka map nih Map-map mau ngirim ini Lamaran Nah, begitu dibuka Kalian langsung nemuin ada Ini nih Ada surat Wih, ada amplop Amplopnya di segel guys Di segel kayak Ini ya Segel royal gitu Kayak di Harry Potter Ini kalau dibuka Kalian bakal dapetin Ada katalognya Nah, ini yang gue bilang tadi Yaitu Ada ini guys Ada Artikelnya Artikelnya tuh jadi Selama ini Bukan selama ini Di season 1 ini Ada Berapa nih? 4 2 4 Kali 8 Ada 16 kaos Dan 1 hoodie Dan ini dia guys Yang gue tunggu-tunggu Itu stikernya Stikernya kayaknya keren nih Ini ada 1 2 3 4 5 Ini semua bagiannya bisa diambil Tuh Bisa diambil semua nih Ini ada Ada logonya Ada boxnya Ada QRnya Segala macem Keren Sekarang kita lihat si kaosnya Nah, ini kaosnya Kita dapet Ini Dapet apa? Ziploc Ziploc ada brandingannya juga Omnixure Production Bagus nih Ziplocnya bisa digunakan Untuk hal yang lain Terus ini dia kaosnya Tada Kaosnya kayak gini guys Wih Ini sesuai deskripsi ya Kalau nggak salah Bentar Deskripsinya nih mereka bilang Kaos ini pakai 100% heavyweight Australian cotton Oke Kelihatan sih Kalau Australian cotton Hand fillnya lebih Nggak sekasar yang heavyweight biasa Cuma tetap tebal Enak nih Kelihatan kaku Terus benangnya pakai 16S Atau 8,5 OS Dan ini GSM-nya Yaitu Ada di Gramasinya nih Si bahannya Pakai Eh bukan pakai Gramasi bahannya ada di 235 GSM Wih cukup tebal Kayak gitu untuk quick looknya Gue jadi nggak sabar Untuk coba on fitnya Kok on fit? Ya bener ya Fitting Cuman sebelum fitting Kita bahas detail dulu lah Jadi Sekarang kita Lihat detailnya dulu Hal yang langsung mencolok Ketika kalian buka kaosnya Yaitu udah jelas Nih Gantungannya guys Gantungannya menurut gue Ini lucu banget Gimik yang keren Aksesoris yang Ya lucu banget lah Udah jarang nih Brand-brand Brand yang premium Ngasih Gimik-gimik Macem-macem Kayak gini Ada brosur Ada sticker Ada gantungan gini Dan ini kualitas karetnya juga Nggak jelek-jelek amat Tulisannya juga timbulnya rapi Dan ini ada QR code-nya Kalau QR code-nya di scan Bisa langsung masuk ke website-nya Jadi kalian bisa langsung Melakukan pembelian di sana Terus Ini ada Woven tag-nya Woven tag-nya udah jelas Pakai logo Ini ya Logo Omnixure-nya Ada size-nya XL Kalau dibalik Ini ada QR code-nya Sama Ini QR code-nya juga Kalau di scan Langsung ke website Terus Kalau dilihat lagi Detail kerahnya Ini cukup oke ya Cukup keras Kayaknya ini ada Campuran likra deh Soalnya kayak keras gitu Cuman nggak tau ya Dan kalau lihat dari lingkar Bulatnya Ini cukup kecil Jadi Mungkin kalau dipakai Agaknya kek Nah ini gue suka nih Cuman nggak tau Nanti kita lihat aja fittingnya Kalau jahitannya Dilihat ini dibalik Jahitannya juga udah bagus-bagus Aman jahitannya Nggak ada yang Copot-copot Ini pakai rantai semua Wih dikunci semua ya Aman Nah sekarang kita lanjut ke bagian Sablonannya Ini sablonannya mereka bilang Pakai plastisol ink Jadi pakai Ini Apa Plastisol Cuman Ini finishingnya Benar-benar lembut Di bagian yang warna merahnya Ini nih Di bagian extinguisher-nya Si Tabung pemadam kebakaran ini Bagian merahnya lembut banget Dan Kalau kalian lihat juga Di bagian jahitan Pundaknya Aman banget Ini pakai chain stitch Kalau dibalik tuh Jadi udah aman Terus Jahitan si Apa Badan ketangan juga sama Chain stitch Jahitan pinggir juga Jadi ini Benar-benar kokoh ya Dan nggak ada Kain-kain Apa kain lagi Nggak ada benang-benang yang keluar Terus Untuk ini Detail rubber patch-nya Rubbernya juga bagus ya Di bordir Aman Cuman ini nggak tahu nih Begitu dipakai Agak ngasih kesan berat Atau nggak Nanti aja kita coba Terus Di bagian lengan luarnya juga Ini jahitannya juga sama ya Pakai chain stitch Atau jahitan kumis Jadi aman banget Harusnya Nggak akan mungkin ada Apa Benang-benang yang keluar Gitu guys Dan Untuk bahannya sendiri ya Bahannya sendiri ini Handfill-nya menurut gue Bagus Nggak kasar banget Dan Nggak tipis banget Nggak lembut banget Mungkin untuk beberapa orang Kan mungkin ada yang suka bilang Ah gue kurang suka heavyweight Soalnya Sensasinya pas dipegang Itu kasar banget Nah ini Kalian nggak usah takut Kalau yang Pakai Australian cotton Heavyweight tuh kayak gini Jadi Kalau dipakai tetap kokoh Cuman nggak kasar Gitu Ya mungkin buat Ya selera orang beda-beda Kalau yang seneng Agak lembut Tapi masih ada Tekstur Ya inilah Kayak gini Feelingnya kayak gini Terus Apalagi ya Detailnya Oh detail jahitan bawahnya Juga tadi sama nih Pakai jahitan rantai Aman Itu Hampir lupa guys Nah Untuk rubber patchnya ini Glow in the dark Ini kalau kalian bisa kelihatan Nggak ya disini ya Ini udah mulai Hijaunya udah mulai turun Cuman kalian bisa coba sendiri nih Ini pokoknya Ini glow in the dark Pastiin cahayanya udah cukup Dan pasti bakal nyala Kayak gitu guys Kalau kaos-kaos premium Nggak mungkin Kalau nggak ada Washtag Ini ada dong Nih Ada disini Ada washtagnya Ada informasinya Informasi untuk Instagram Website Email Sama WA Terus ada instruksi Pencuciannya Ya seperti biasa lah Pakai air dingin Terus Jangan dicampur Sama warna terang Kayak gitu-gitu Udah standar Dan yang paling penting ya Ini sizingnya Gue suka banget Untuk t-shirt mereka cuma ada Dari small sampai Extra large Ya wajar Cuman ini sizingnya Menurut gue udah Size Internasional Jadi extra large nya XL nya ada di Panjang 80 Lebarnya 63 Ini baru Sahabat-sahabat Pengguna lokal Yang cari Ukuran besar Ya mungkin Kalau kalian lihat ya Di Apa Video Yang Minggu lalu Yang episode The Mob Yang gue lagi bincang-bincang Sama Tommy Dari Thunder Bear Dia juga bilang kan Aduh kita belum nemu nih Baju-baju lokal Yang saiznya besar Ya ini nih Ini Tom Bro Tommy Kalau lo nonton Ini Salah satunya Omnixior Ini ngasih Saiz yang besar nih XL juga oke Gue jadi gak sabar Untuk fitting Ya kira-kira kayak gitu Untuk Detailnya Jadi sebelum Dicoba Bajunya Kita ukur ulang dulu lah Apakah udah sesuai Si panjangnya 80 Dan Lebarnya juga 63 Yaudah Kita cek aja Nah guys Sekarang kita ukur ulang dulu Apakah panjang Dan lebarnya Sudah sesuai Dengan size chart Yaitu panjangnya Di 80 Lebarnya Di 63 Jadi sekarang Kita langsung aja Mana Bentar ya Ukurannya Oh ini Kita ukur Panjangnya dulu Panjangnya Apakah udah 80 Atau belum Ya ini Ternyata 80 Setengah ya Lebih 0,5 Gak masalah Menurut gue Bagus Jadi lebih Aman Size nya Untuk Lebarnya Sendiri Kita lihat Iya Bener ya Guys Ternyata Di 63 Jadi untuk Lebarnya udah sesuai Dan untuk Panjangnya Ini Lebih 0,5 Centi Jadi gak masalah Sekarang Sizing udah Sekarang kita lihat Fitting nya Kayak gimana Ternyata Nah guys Jadi setelah Gue ukur Ulang Memang Panjangnya Lebih 0,5 Centi Jadi kan Mereka tulisnya Panjangnya 80 Pas diukur Panjangnya Memang 80 Cuman Lebih dikit 0,5 Ya mungkin Masih ruang Untuk penyusutan Kali ya Setelah dicuci Terus untuk Lebarnya Sama nih Lebarnya 63 Jadi aman Terus Pas gue Pakai juga Memang Sesuai Ini gue Sesuai Perkiraan gue Ini bakal Oversize Jatoh Ya sesuai lah Ini kan mereka bilang Oversize fit Jadi harusnya Si sikut gue ketutup Ya ini hampir ketutup Dan Untuk bagian lengannya Juga besar Bagian badannya besar Jatoh Enak lah Dan masih kokoh gitu Jadi gak Klepek-klepek Ya ini bener-bener Heavyweight Oversize Cakep Jadi pas fitnya juga Gue nyaman sih Cuman yang bikin Agak ganggu dikit aja Yaitu Di bagian ininya Rubber patchnya Gue gak ngerti Kenapa Di rubber patchnya Harus ada di Kaos juga Mungkin Bagusnya rubber patchnya Cuma ada di hoodie Menurut gue ya Cuman Atau mungkin gue gak biasa Ya mungkin gue belum biasa Temen Kedepannya Mungkin biasa sih Ini gue baru Baru pake Tadi doang Pas lagi fitting Jadi Ya Moga aja pas gue pake Seterusnya Ini udah gak Mengganggu lagi Cuman overall Ini enak banget Looknya oke Kece dan Ya Inilah Kaos oversize Dari Omnixior Dengan artikel Chill Seperti biasa guys Sebelum video ini berakhir Gue mau kasih personal rating dulu Untuk kaos yang satu ini Menurut gue ini Kaosnya Ada di Nilai Ini bisa dikasih nilai 9,5 Menurut gue Menurut gue bisa 9,5 Cuman Ada kekurangannya Kekurangannya Ternyata Bagian kerahnya Ini tidak terlalu nyekek banget Jadi masih agak sedikit Oke lah Itu mengurangi penilaian sedikit Dan untuk Bagian ininya Juga menurut gue Ini memberikan Kesan agak sedikit Berat dan agak ini Ya Seperti yang gue bilang tadi Entah gue belum biasa Atau memang Bakal keganggu Cuman ya Ini memberikan Inilah Pengaruh sedikit Untuk penilaian Jadi Dari 9,5 turun Ya boleh lah Ini layak untuk Dikasih nilai 9 dari 10 Jadi cukup tinggi Walaupun harganya yang mahal Rp350.000 Tapi kalian Worth it banget Bisa dapetin Macem-macem Jadi gak kaos doang Gak kaos doang Mahal Plek dari Dari Pengiriman Cuma Plastik Kaos udah Nggak Ini ada stikernya Ada brosurnya Boxnya juga Keras nih Ini udah gue buka Nih Boxnya keras Kalian bisa pake apa Terus Packaging ini juga Berguna Kalian bisa pake Buat simpen apa kek Mau baju lagi Mau pernak-pernik Mau aksesoris Terus Dapet ini Jadi menurut gue Worth it sih Dan Kalau kalian juga Bosen Nyari yang Aduh Gue bang Pengen yang premium Dikit lah Kali-kali gue pengen punya Satu kaos premium Satu hoodie yang premium Nah ini Ini gue bisa rekomendasiin Ke kalian Untuk beli Kaos dari Obnixior Ya memang Hoodie nya masih cuma ada satu Dan kayaknya gue gak bisa pake Begitu gue liat Size chart nya Waduh panjangnya 6-6 Kayaknya ngatung banget Kalian juga udah liat ya Yang pembahasan yang ini Ini panjangnya 7-2 Ini boxy Ngepas banget Kalau 6-6 cm Kayaknya Di gue crop top Jadi gak mungkin Ya kita doain aja Semoga si Obnixior ini Kedepannya Mungkin di season 2 Atau season 3 Ngeluarin Atau mungkin di season 1 Part 2 Ngeluarin Serial-serial hoodie Wah itu gue penasaran banget Nanti Gue coba belilah hoodie nya Nah guys jadi kayak gitu aja Kira-kira untuk pembahasan Video kali ini Kalau kalian ada komentar Masukan Atau tanggapan Mengenai Artikel yang ini Atau menurut kalian Ah kemahalan bang Atau Ah Kayaknya Bisa lah Atau gimana Ya coba Kalian tulis aja Di kolom komentar Siapa tau Mereka juga baca Dan bisa jadi masukan Untuk kedepannya Untuk bisa memberikan Artikel yang lebih baik lagi Cuman menurut gue ini Udah kece sih Ini udah kece banget Gue suka sama Yang ini Karena Desainnya Liat nih You all need to chill Jadi Disuruh tenang guys Jadi kalau ada api Dipadamkan Yang pakai ini kan Extinguisher Ya Tenang aja Harus chill Oh iya Kalau kalian mau beli kaosnya Gue udah siapin linknya Di deskripsi Itu udah gue tulis Websitenya Kalian bisa lakukan Pembayaran disana Atau mungkin juga bisa Via WA Coba aja tanya ya Dan untuk instagramnya juga Gue udah tulis di linknya Ada di Opnixior Instagramnya Untuk marketplace Gimana bang Wah itu gue kurang tau Coba tanya aja adminnya Kapan buka Di Shopee Atau Tokped Ya coba aja Tanya ke mereka ya Setau gue Mereka cuma bilang Untuk saat ini Pembelian hanya bisa Dilakukan Melalui website mereka Jadi Langsung Check it out aja Oke deh guys Sekarang kita sudah Di pengunjung video Terima kasih yang udah nonton Sampai habis Semoga video ini bisa Memberikan manfaat Kepada kalian Bisa memberikan insight Kepada kalian Untuk rekomendasi Kaos apa lagi sih Yang oke Ya ini Salah satu brand Pendatang baru Yang udah langsung Jor-joran banget Menurut gue Jadi seperti biasa Jangan lupa untuk Klik tombol subscribe Nyalain lonceng notifikasinya Like kalau kalian suka Video ini Dan tulis Komentar kalian Pendapat kalian Masukan kalian Tanggapan kalian Atau apapun itu Di kolom komentar Gue pasti jawab satu-satu Yaudah sekali lagi Terima kasih Udah sampai di Penghujung video Mene-mene saya Berbicara-berbicara Support kalian Sangat membantu Jadi Sampai jumpa Sampai ketemu lagi Di episode Eji bahas kasut The vlog The mob Kok vlog ada The vlog ya Pokoknya Apapun itulah Sampai ketemu lagi guys Dadah The vlog D sub indo by broth3rmax